Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emir Syah Satar, difonis hukuman 5 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan korupsi terkait pengadaan sub-100 tempat duduk pesawat terbang CRG-1000 dan ATR-72600. Ketua Majelis Hakim, Rianto Adam, juga menyampaikan bahwa Emir Syah juga harus membayar denda sebanyak 500 juta rupiah atau jika tidak dapat dipenuhi, diganti dengan 3 bulan kurungan. Fonis Hakim terhadap Emir Syah Satar ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa, yakni 8 tahun penjara. Dalam kasus korupsi ini, Emir Syah dinyatakan merugikan negara sebesar 609 juta dolar AS atau setara dengan 9 triliun rupiah. Kuasa hukum Emir Syah Satar, Monang Sagala berencana akan mempelajari berkas fonis tersebut sebelum mengajukan banding. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.